Intro Anies Baswedan menggelar apel tanggap bencana bersama dengan unsur polisi dan TNI. Apel kesiapan tersebut dilakukan dalam rangka tanggap bencana banjir tahun 2020-2021. Memasuki musim penghujan dihimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat Jakarta terletak di kawasan dataran rendah dan curah hujan yang ekstrim. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta juga menghimbau masyarakat untuk mengingat tiga kata kunci yaitu siaga, tanggap, dan galang ketika terjadi banjir harus menggalang seluruh kekuatan. Tidak hanya itu saja, tetapi telah dipersiapkan juga seluruh jajaran yang bertugas untuk siaga dalam menghadapi musim penghujan. Kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolda dan seluruh jajaran Polda yang pada pagi hari ini memfasilitasi dan menginisiasi apel tanggap bencana banjir di Jakarta. Saya perlu sampaikan bahwa ada tiga kata kunci untuk pegangan kita dalam memasuki bulan-bulan musim penghujan. Satu adalah siaga, kita semua harus siaga. Yang kedua tanggap, kita harus merespon dengan cepat. Dan yang ketiga adalah galang. Siaga tanggap galang. Ketika terjadi banjir harus menggalang seluruh kekuatan. Nah, dengan apel ini kita berharap kita statusnya siaga, siap untuk merespon seluruh kondisi yang ada di Jakarta, dan siap untuk menggalang seluruh kekuatan. Jakarta sendiri, kita tahu lokasinya adalah di dataran rendah, di aliri 13 sungai dari pegunungan. Dan pada saat musim hujan, kita akan berhadapan dengan tiga front pada saat bersamaan. Satu adalah front air hujan dari Hulu, yang datang biasa disebut kiriman. Yang kedua adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah tingginya permukaan air laut. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.